Sharing ke-21, bagaimana jika ada orang yang mengancam anaknya? Awas kalau kamu tidak melawan jika kamu dipukul oleh temanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Shalom, Salam Damai Sejahtera. Sharing kita hari ini adalah kelanjutan sharing ke-20. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang sudah tidak berlaku lagi itu diganti dengan ketentuan jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Matius 5.39 Ini mau bagikan kesaksian seorang ayah yang tidak mau menerima perintah jangan melawan ini. Tidak mau. Sang ayah berkata kepada anak laki-lakinya yang masih sekolah di SMP Awas! Awas kamu! Kalau kamu dipukul oleh teman sekolamu lalu kamu tidak melawan. Sesampai kamu pulang ke rumah akan ayah hajar kamu kalau kamu tidak melawan dia. Mbah katakan kepada Bapak ini kita tidak boleh menentang perintah Tuhan Yesus yang telah menggantikan hukuman kita di kayu salib itu beliau telah meluputkan kita daripada neraka dan mengizinkan kita masuk ke dalam surga beliau. Bapak ini menjawab biarlah ini perintah konyol masa kalau anak saya dipukul temannya dia tidak boleh melawan? Berikut Mbah bagikan solusi yang Mbah temukan di dalam Alkitab mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Matias 26 ayat 47 Waktu Yesus masih berbicara datanglah Judas salah seorang dari kedua belas murid itu dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. 48 Judas yaitu seorang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka orang yang akan kucium itulah Yesus tanggaplah dia 49 dan segera Judas maju mendapatkan Yesus dan berkata salam Rabi lalu mencium Yesus 50 tetapi Yesus berkata kepada apa? Judas Hai teman untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka mereka memegang Yesus dan menangkapnya 51 tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus yaitu Petrus mengulurkan tangannya menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya 52 maka kata Yesus kepada Petrus masukkan pedang itu kembali ke dalam tempatnya ke dalam sarungnya sebab bareng siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang 53 atau Petrus kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat 12 legion malaikat membantu aku kau sangka aku tidak punya power dari sorga untuk melawan mereka ini 54 jika aku melawan bagaimana maka akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi aku menggantikan hukuman umat manusia matius 5 ayat 17 banyak orang yang membanggakan diri untuk melawan karena punya power tetapi pak Yesus punya power 12 pasukan tentara malaikat 12 legion 12 kali 6 ribu sama dengan 72 ribu tentara malaikat namun pak Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia ini tidak mau melawan demi keselamatan umat manusia jadi mengapakah kita tidak mau meniru contoh beliau tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kita seperti perintah beliau itu demi membalas pengorbanannya di atas kayu salib bagi kita semua mengapa alasannya apa coba renungkan sampai disini dulu bah mohon undur diri sebelumnya bah mohonkan berkat rohani dan jasmani turun dari sorga untuk para penonton video ini beserta keluarganya dengan ekonomi berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus Christus amin jika berharap bertemu dengan bahas sering-sering tekanlah subscribe dan like jika ingin membantu teman dan keluarga bagikanlah video ini kepada mereka supaya mereka bisa juga menikmati pelaksanaan perintah untuk tidak melawan ini tempel kiri kasih kanan sukar sekali tapi ini adalah kuncinya contoh Yesus Christus tidak melawan walaupun punya power sampai jumpa di sharing berikutnya insya Allah besok bisa ditonton 3 sampai 5 menit saja Shalom dan selamat di selamat di Terima kasih.